Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama channel youtube edward widodo Hari ini Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 Channel youtube edward widodo kembali hadir Untuk berbagi visualisasi kondisi terkini Jalan Tol Bocimi tahap 2 Dan ini arah kendaraan dari Bogor Jakarta Menuju ke gerbang Tol Parung Kuda Di hari Sabtu ini Terpantau Ramai lancar Sobat Youtube Dan di depan sana merupakan Area dari Simpang Susun Tol Bocimi tahap 2 Di sini ada 4 lajur Untuk lajur yang pertama Ataupun yang paling kiri Itu menuju ke GTO Parung Kuda Sobat itu Kemudian di jalur yang kedua Nantinya dari arah Bogor Jakarta Menuju arah Sukabumi Ataupun progres Tol Bocimi Seksi 3 dan 4 Dan di lajur yang ketiga Nantinya dari arah Sukabumi Menuju arah Bogor Jakarta Dan terakhir Ataupun di lajur yang keempat Sebelah kanan Itu dari Parung Kuda Menuju arah Bogor Ataupun Jakarta Dari lokasi ini nanti kita akan Berbagi visualisasi Kondisi jalan Tol Bocimi tahap 2 Di sekitar Area ujung jalan Tol Bocimi tahap 2 Tepatnya berada di kampung Sekarsari Desa Munjul Kecamatan Siambar Kabupaten Sukabumi Oke Sobat Youtube Sekarang kita langsung menuju Ke area ujung jalan Tol Bocimi tahap 2 Simak terus videonya sampai akhir Dan jangan di skip Oke Sobat Youtube Jika tadi kita berada di Operpas Kampung Cuaru Desa Cibunar Jaya Kecamatan Siambar Kabupaten Sukabumi Saat ini Kita berada di sekitar Area Simpang Susun Tol Bocimi tahap 2 Nah ini kendaraan dari arah Bogor Jakarta Yang akan melewati GTO Parung Kuda Ataupun Exit Tol Bocimi 2 Parung Kuda Sampai jumpa 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 dari lokasi ini kita akan menuju ke area ujung tol bocimi tahap 2 simak terus videonya sampai akhir dan jangan di skip oke sahabat youtube sekarang kita sudah berada di area ujung jalan tol bocimi tahap 2 seperti ini kondisinya untuk concrete barrier sudah hampir sampai ke area overpass kampung sekarsari ataupun area dari ujung jalan tol bocimi tahap 2 kemudian untuk kerijit nampaknya tinggal satu lajur lagi di depan sana ya terima kasih telah mencari mencari usah yang dan selamat menikmati selamat menikmati pembuatan concrete barrier jadi di bawah concrete barrier ataupun pagar pembatas ini terdapat saluran air di bawahnya selamat menikmati seperti ini sobat youtube aktivitas yang sedang dikerjakan di sekitar area ujung jalan tol bucimi tahap 2 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke dan ini nantinya menuju ke arah tol bucimi sesi 3 sobat youtube dan nampaknya ini sebuah lembah ya yang kemungkinan nanti akan dibangun lagi sebuah jembatan nampaknya ya karena melihat kondisinya yang lumayan curam oke sobat ini menikmati oke sobat youtube oke sobat youtube mungkin saya cukupkan sampai disini dulu untuk vlog hari ini di sekitar selamat menikmati selamat menikmati